Anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad, baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Bayi yang dikenal dengan nama Cipung itu baru menginjak usia 1 tahun pada tanggal 26 November tahun 2022. Meski baru setahun, ulang tahun Cipung digelar dengan meriah. Bahkan ulang tahun Cipung telah ditampilkan di berbagai acara TV. Namun, ada yang bikin Salfok di perayaan ulang tahun Cipung di acara TV tersebut. Menelisik dari acara tersebut, yang membuat Salfok adalah bando yang dikenakan Nagita Slavina. Rupanya istri Raffi Ahmad mengenakan bando dengan harga yang mengejutkan di hari ulang tahun Cipung itu. Hal itu diketahui melalui postingan yang diunggah oleh akun Instagram at Fashion Nagita Slavina. Bando yang dikenakan Nagita disebut-sebut harganya mencapai puluhan juta rupiah. Ternyata bando bling-bling yang dipakai Nagita Slavina tersebut dari brand ternama Prada, Stude Embelist Headband, yang harganya mencapai 18,4 juta rupiah. Banyak warganet yang kaget dengan harga bando Nagita tersebut. Pasalnya, meski Nagita dikenal cukup sering memakai produk branded, namun harga bando yang dikenakan Nagita kali ini dinilai tidak masuk akal. Apalagi, harga bando tersebut setara dengan harga 1 unit sepeda motor. Warganet pun mengaku tak henti memikirkan Nagita yang kerap mengenakan barang-barang dengan harga mencengangkan. Terima kasih telah menonton!